Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali ke channel kita guys komikpedia channel nah hari ini teman-teman di siang hari ini kita akan sedikit mereview ya komik yang saya punyai selanjutnya yaitu tentang dearboise nah dearboise ini kita ada tiga seri nanti kita akan buat video nah teman-teman jangan sampai lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap exist di YouTube dan juga jangan sampai lupa untuk beli-beli komiknya komik-komik baru komik yang angka dan komiknya maksimalnya di koleksi bisa membeli komik dearboise ini agar tetap bisa kita koleksi dengan penuh pihak gitu Hai nah teman-teman kita lanjut lagi di video selanjutnya yaitu part 3 dearboise A3 di video kemarin tersebut bahas dearboise A2 dan dearboise A1 sekarang kita ke dearboise A3 nah sebagai info tambahan teman-teman ya jadi dirboise itu ada dirboise Overtime 123 sama dirboise early-early days nah jadi teman-teman harus juga mempunyai ini ya harus mengkoleksi dirboise juga di early days yang early days sama Overtime ini adalah komik tambahan ya dari editboise ini jadi teman-teman seharusnya punyalah jika memang pecinta didboise atau pecinta basket ini covernya seperti ini yang early days dan juga Overtime ada 123 ini yang volume 1 seperti ini kali ini cerita berfokus pada teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar suku kazuiko Aikawa tentang nasib tim basket Tendoji yang kalah melawan Mizuho dan tentang main Moritaka pemain basket putri yang terus disemangati dan diberi perhatian khusus dengan latihan bersama kazuiko ada juga pertandingan antara SMA mewadah Hitachi melawan Sonodai sagami dimasakkan dengan nasib baru basket mulai menampak kiri ini nomor dua dirboi Overtime kali ini bercerita tentang kelanjutan pertandingan latihan antara Sonodai sagami dan mewadah Hitachi lalu masih ada cerita Narita juwo Bono Guigashi yang lebih banyak menyorot cerita antara pemain dan pelatihnya ini Overtime dua terus ada lagi satu lagi Overtime tiga kali ini bisa tentang masing-masing anggota Mizuho mulai dari Sudomu Toya Fujiwara Miura dan Aikawa masing-masing anggota Mizuho pada akhirnya ada yang memilih untuk melanjutkan studi ke Universitas yang memiliki dukungan aktif pada basket namun ada juga yang memilih melanjutkan studi ke Universitas biasa lalu baik bagaimana dengan Aikawa ini Overtime ya tidak kita lanjut ke dirboi A3 volume pertama ini kebanyakan putih ya sudah ada tadi yang aktua kebanyakan hitam setelah melewati serangan pertandingan yang sengin Mizuho berhasil masuk ke bawah semifinal pertandingan ketiga Mizuho dengan Narita Chou ini yang dipimpin pelatih Shimojo yang pernah terlibat insiden dengan Takumi Fujiwara Mizuho di masa lalu akan menjadi titik tolak baru perkembangan tim Mizuho kedepannya Mizuho pun harus bersiap dengan strategi penyarangan tak terbuka yang telah disiapkan Narita Chou nomor 1 ya ini masih pelatih terbaru karena terbit di tahun 2010 ya hari yang dinantikan touch me if you can stronger or faster branch after branch ever after nomor 1 nomor 2 pertarungan antara Mizuho dan Narita Chou semakin sengit tapi kali ini posisi Mizu sepertinya agak tercepit selain Toyang kelihatannya belum serius tiba-tiba Fujiwara sanggap dan kehilangan konsentrasinya saat keadaan Mizuho seperti itu naruto Chou terus memimpin berlehan angka membuka Ramizuho mengejar ketertinggalan mereka dan mengubahkan dudukkan kembali nomor 2 ya seperti ini ya rice cleverly and cruelly we will whiteboard start up nomor 2 nomor 3 isi yang tidak tenang dan melakukan permainan yang terburu-buru telah melakukan 3 volt di kuartal kedua ini Kuguro Himuro yang terlihat ini sebagai ancaman bagi Mizuho melepas isi dari lapangan dan menggantikannya dengan Enomoto padahal ini pertarian penting dan Enomoto belum punya pengalaman sama sekali penata keputusan Buhimuro bisa menyelamatkan Mizuho ada yang berwarna ya ini satu volume tiga ya 3 is the fastest number can you fly high between the lines admirable discretion saat Mizuho mulai berhasil memasukkan beberapa koin berturut-turut Bukuro Himuro melakukan member change mengganti do basi dengan isi kembali ini seperti sebuah pertaruhan karena selama ini pertahanan bawah ring Mizuho terletak pada kombinasi isi dan do basi lalu bagaimana kabar kasuiko Aikawa yang seperti yang tidak terlalu menonjol di pertandingan kali ini nomor 4 don't underestimate me just standing what for recognition nomor selanjutnya nomor 4 nomor 5 pertama kalinya dalam sejarah kasuiko Aikawa melakukan volt entah strategi apa yang yang digunakan harita job tapi itu bisa membuat seorang jenius basket seperti kalau melakukan volt sampai dua kali bagaimana pelatih Mizuho bulimuro menangkapi keadaan ini nomor 5 ya saat-saat gagal sama sekali gardening hal yang berharga the shooter nomor 5 oh ya untuk gearbox A3 ini tamatnya di volume 22 ya tamatnya kuartal keempat tinggal sedikit lagi tapi Mizuho belum juga berhasil menyamakan kedudukan apalagi mengejar ditambah lagi isi menekukan volt yang keempat kalinya apakah isi akan ditarik kembali ke bangun cadangan lalu bagaimana dengan strategi Mizuho selanjutnya agar kuartal keempat ini berakhir dengan minimal selesai dua angka pertarungan Mizuho dan Naritajo memasuki debi-debi terakhir hardline strength of the one shot and the blue base tujuh pertandingan Mizuho dan Naritajo ternyata masih jauh dari bidik akhir anggota masing-masing tim saling tak mau mengalah dan pantang menyerah tapi setelah isi dikeluarkan dari pertandingan tiba-tiba Naritajo melakukan setelah bidik yang luar biasa yang biasa menghentikan tripoin Miura dan bahkan pergerakan Aikawa yang sisa waktu lima menit di kuartal hari ini Pakai yang dilakukan Miura untuk mengejar ketiga ternyata nomor tujuh ever evolve evolving tone of the tight acceleration shoot after shoot nomor tujuh di sisa lima belah detik terakhir kuartal dukasi malam melakukan fall dua tempahan vital untuk Naritajo akhirnya ini terakhir dari perjuangan Mizuho probability of victory just of you closer penyesalan yang ketiga penyelesaian akhirnya Mizuho masuk ke babak final inilah saat-saat yang telah lawan dinantikan Aikawan kawan-kawan di tengah kelelahan setelah pertandingan melawan Naritajo Kondo dan para senior yang lain memperlihatkan pada mereka video permainan Tendoji dan menjelaskan betapa kuatnya Tendoji setelah melihat dan mendengarkan semua itu strategi apakah yang akan disiapkan Mizuho ini ada beberapa yang kosong ya teman-teman ya 10-0 14-15-16-0 dan 20-0 kita langsung ke volume 11 penyerang-penyerang Mizuho tiba-tiba terhenti karena ternyata waktu di kuartal pertama telah habis kekesalahan sangat terlihat di wajah Aikawa dan saat permainan dimulai kembali entah kenapa permainan Aikawa semakin kacau dan terlihat terlalu memburu bahkan dia mulai dia sampai melakukan fall saat mencoba mencegah tembakan ikasawa Tendoji 11 ya sifat buas dan akal sehat point of friendship giant hero stronger than yesterday 12 Aikawa berada di posisi terdesak tapi melihat perjuangan teman-teman timnya dia mulai bangkit kembali demi membebaskan teman-temannya dari penjagaan Tendoji Aikawa mengorbankan dirinya sebagai screener always around keajaiban yang kedua screener bukti seorang Ace 12 13 di akhir kuartal 2 kasuiko Aikawa mengalami kecelakaan dengan terbangsa dia didudukan di bangku cadangan saat pertandingan memasuki kuartal 3 digantikan Enomoto Apakah ini artinya Mizuho harus terus melanjutkan sisa waktu pertandingan tanpa sang Ace Kasuiko Aikawa Hai tidak tes slow starter daglo catering vakansi komitmen 14 nya kita aset rum punya ya 14-16 langsung ke posisi ke-17 akibat defense fall yang dilakukan Mizuho Tendoji mendapatkan kesempatan free throw sebanyak dua kali soal Nagori yang mengkirim mereka posisi dalam pun tertawa dengan lantang selisih skor terakhir adalah empat poin dan waktu yang terlihat hanya tujuh menit kisah Raki yang merupakan S Tendoji diharapkan bisa membawakan menang dengan skor gemilang tetapi pada pertandingan kali ini boleh yang ditembakkan kisah Raki karena mendapat halangan dari tim Mizuho 17-18 Aikawa berada di posisi terdesak akibat permainan Tendoji gara-gara berapa pushing oleh Inomoto selisih skor Mizuho dengan Tendoji kembali melebar empat poin Toyotakashina yang telah melakukan fall empat kali pun masuk dengan ikan Inomoto Tendoji dibuat terkejut dengan tembakan tiga poin dari Takashina bahkan karena fall kisah Raki selain berhasil mencinta angka dengan shoot dari Aikawa Mizuho menampaknya free throw satu shoot di waktu 00.00 19 ya 19 kita dua lagi ini dua-duanya saya juga nggak punya ini tertutup ya ini sembilan belanya nggak usah saya bacakan karena tertutup ini inilah babak penentuan yang sangat mendebarkan kali ini Surugi dari Tendoji pun mulai mengamuk nomor 19 berkat free throw yang akhirnya berhasil mendemasukan Aikawa skor menjadi seri dan dilakukan overtime Mizuho pun selama dari kekalahan sementara Tendoji tetap saja mendapat amukan dari ayah Aikawa yang sangat ingin Mizuho hancur inilah babak penentuan yang sangat mendebarkan kali ini Surugi dari Tendoji pun mulai mengamuk nomor 19 21 oh 21 ya enak di 21 Bapak overtime penentuan sementara lutut kiri Pujiwara tampak sudah batasnya berkelan kagian Neura juga bahukan Eko yang jendera pun menjadi halal penghalang meski begitu di Mizuho tetap bercatuh dan berusaha menyertai angka hingga sisa detik-detik terakhir inilah tembakan penentuan penentuan di detik terakhir di nomor 21 dan volume terakhir nah ini teman-teman ya kondisi Dear Boys A3 dan juga Dear Boys overtime Dear Boys early years masih bagus-bagus semua tapi ya ternyata memang belum lengkap juga teman-teman jika mau melengkapi silahkan untuk link pembeliannya juga akan saya taruh di deskripsi YouTube nah teman-teman untuk sekian yang untuk Dear Boys kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri bila hitafiq wanita wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati